Ngapain? Ya kaget aja kok, kamu coba-coba di ruangan aku Kok kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di peraju channel Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami Mohon dukungannya untuk subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Jika ada update terbaru dari kami Nah di acara Ketawa itu berkah Amanda Menopo dan Arabi Ahmad Membacakan komentar-komentar dari netizen Namun disitu tertulis Nama Bidisa Putra Sontak saja Amanda Menopo inginkan untuk menyebut Nama Bidisa Putra Karena disitu ada ujian Semoga sehat-sehat dan cepat dapat jodoh Nah di video ini terlihat Amanda Menopo tak ikhlas Bila si Bidisa Putra bersama wanita lain Apalagi menikah dengan wanita lain Sebab itu adalah cinta sejati Amanda Menopo Amanda Menopo seolah-olah Mengisyaratkan bahwa dirinya Belum siap untuk menerima Kenyataan ini guys Dan selain itu sepertinya Amanda Menopo Juga masih mencintai Bidisa Putra Sehingga Amanda Menopo Ter sanggup untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu guys Fatin titik 699 Ya bang Bili sehat-sehat semoga cepat Ini beda server deh Ini dari Fatin Bacain dong Amanda Udah ini sehat-sehat semoga dapat jodoh Kenangan-kenangan indah saat berpacaran Itu sangat sulit untuk dilupakan guys Apalagi saat Bili seputra dan Amanda Menopo Mereka sering jajan di pinggir jalan Dan hal itu juga dilakukan Amanda Menopo Sampai sekarang walaupun mereka sudah putus guys Hal itu menguatkan bahwa Amanda Menopo masih mencintai Bili seputra Saat berpacaran dengan Bili seputra Amanda Menopo sering diajari tentang kesederhanaan Bahkan sampai makan di pinggir jalan Dan warung-warung yang ada di pinggir jalan guys Hal itu juga sudah menjadi tradisi Bili seputra guys Dan sekarang ini Amanda Menopo Masih menjalani hal yang sama guys Seperti Bili seputra Saat berpacaran dengan Amanda Menopo Tentunya didikan dari Bili seputra Masih melakukan kuat pada Amanda Menopo Nah tadi siang admin mendapatkan kiriman file suara Dari salah satu pengirim yang tak mau disebutkan namanya Dan itu adalah rekaman suara Bili seputra dan Amanda Menopo Di salah satu ruangan guys Dan rekaman suara ini tidak disertai video guys Karena takut ketahuan Sebelum kita lanjut mendengarkan rekaman suara Amanda Menopo dan Bili seputra Ada baiknya teman-teman untuk subscribe Bagi yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Ini adalah salah satu rekaman suara Bili seputra dan Amanda Menopo Di ruangan SMJJ guys Enggak, enggak, bukan enggak boleh Iya Coba pengen tau aja lagi ngapain Ya kaget aja kok kamu tiba-tiba di ruangan aku Ya disini kita lihat Bili seputra kaget ketika Amanda Menopo Tiba-tiba datang ke SMJJ dan masuk ke ruangan Bili seputra guys Oke kita lanjut untuk mendengarkan rekaman berikutnya guys Kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu terus? Emang enggak boleh ngeliatin aku tuh malu tau gak? Enggak sih cuma aku akhir-akhir ini cuma lagi capek aja Ya selama ini kita tahu Amanda Menopo sering menyatakan dirinya sedang capek Dan kerelahan saat syuting ikatan cinta Dan ini alasannya bahwa Amanda Menopo merasakan capek guys Hmm udah cukup aja untuk bekerja di sana Dengan cerita yang udah tidak tahu harus berkembang seperti apalain Oke kita lanjut ke sambungan rekaman Biti seputra dan Amanda Menopo Gak tau lagi capek aja sih Tapi kamu juga keliatan lagi capek juga ya? Nah sama-sama kita dengar tadi rekaman suara dari Bili seputra Bahwa Amanda Menopo dan Bili seputra merasakan Atau menceritakan geluhannya masing-masing guys Ini aku ngomong serius ya Ini sorry ini kalau bisa kamu Karena sudah lama tak bertemu Akhirnya Bili seputra dan Amanda Menopo dipertemukan di program TransTV guys Dan disini Bili seputra juga membahas tentang chat terakhir Bili seputra kepada Amanda Menopo Ya kamu maksudnya kayak ngechat atau apa Emang aku terakhir ngechat kamu apa sih? Lupa aku deh Ya gitu ya menurut kamu apa? Apa? Apa ya? Oke setelah mereka berbicara panjang lebar Akhirnya Bili seputra sudah mulai berani untuk mengajak Amanda Menopo pulang bersama guys Apalagi saat ini Bili seputra masih sendiri dan Bili seputra merasa kesepian jika pulang malam guys Kayak kadang bosen gitu loh Di belakang sendirian pengen punya temen ngobrol Kalau misalkan nih kalau kamu mau Dengan adanya pertemuan Bili seputra dan Amanda Menopo tentunya membuat para fans Bilman dan fans Ababin sangat bahagia Dan tentunya mereka selalu menyoakan agar Bili seputra dan Amanda Menopo bisa bersatu kembali guys Kalau kamu pulangnya kesepian juga kayak aku Ya kalau aku bisa nganterin kamu aku lanterin Tapi kalau itu mau Jadi kamu nganterin aku pulang Ya kalau kamu mau Kalau enggak ya Oke demikian hasil dari rekaman Bili seputra yang sengaja tidak ditampakkan videonya Karena saat perekaman yang merekam ini tidak berani untuk menyalakan kamera Jadi cukup dengan merekam suara percakapan Bili seputra dan Amanda Menopo di salah satu ruangan yang ada di Tron TV Oke lanjut dengan adanya bukti-bukti tersebut bahwa disini Amanda Menopo dan Bili seputra sudah menunjukkan bahwa mereka sudah menjalin selatu rahmi Ataupun sudah berkomunikasi seperti sediakala Dan tentunya fans dari Bilman dan Apawil berterima kasih kepada manajer atau petinggi-petinggi dari Tron TV Yang sudah menarik Amanda Menopo dari Ikatan Sinta untuk mengisi program-program di televisi yang ada di Tron TV Dan tentunya Amanda Menopo juga sangat bahagia dengan adanya program ini Jadi wajar saja bila Bili seputra dan Amanda Menopo bertemu dan berbicara di studio ini guys Karena studio Bili seputra dan Amanda Menopo itu hampir berdekatan guys Nah di video ini Amanda Menopo berdoa dan mencari laki-laki seperti ayahnya Dan kebetulan hari itu Bili seputra lah yang tepat tentunya guys Sub indo by broth3rmax